Halo semua, selamat datang di episode perdana pertama Cepot CC Podcast Oke, sebelum mengawali semua kegiatan hari ini Aku mau ngenalin dulu Cepotcast adalah salah satu program kerja yang dirancang oleh divisi keanggotaan Scientific Coquire Nah, di Cepotcast ini kita nanti akan membahas tentang dunia paduan suara khususnya yang sudah dialami oleh teman-teman Scientific Coquire Nggak cuma tentang pengalaman-pengalaman mereka aja tapi ke depannya kita juga akan membahas tentang kompetisi-kompetisi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Cepotcast ini Nah, buat teman-teman yang belum tahu Cepotcast itu apa sih, Kak? Scientific Coquire itu apa? Sila gitu Scientific Coquire itu adalah salah satu lembaga otonomi fakultas MIPA Universitas Brawijaya atau paduan suara mahasiswa fakultas MIPA yang tentunya bergerak di bidang paduan suara gitu Di Cientific Coquire ini, kita muadahi teman-teman mahasiswa MIPA yang ingin menyalurkan minat dan bakatnya di bidang musik dan juga bernyanyi Nggak cuma hobinya aja yang bisa tersalurkan tuh Tapi lewat CC juga, mahasiswa MIPA juga bisa mengikuti lomba-lomba yang selaras dengan seni dan musik gitu Nah, sesuai dengan apa yang aku sepil barusan ini Aku akan berbincang-bincang bersama teman-teman semua Sebelumnya aku mau kenalan dulu, nama aku Seviola Syahputri Aku mahasiswa MIPA Prodi Matematika Angkatan 2022 Di Cientific Coquire sendiri, aku tergabung di Suara Sopran Dan tahun ini menjabat sebagai Bendahara Umum 2 nih di Kepengurusan Hari ini aku akan berbincang-bincang bersama teman-teman semua di depan ini Tapi nggak sendirian Sama dua orang narasumber yang super keren, cantik, ganteng dan berbakat banget Kita bisa sambut dulu ya teman-teman Ini ada Wafa dan Pipin, boleh kenalan dulu Oke, terima kasih Ola buat perkenalannya Kalau aku sama kayak Ola, aku juga Wafa, Angkatan 22 Dari Matematika juga Untuk suaranya nggak sama Aku di tenor, kalau Ola kan tadi Sopran gitu Oke, kalau Pipin? Oke, aku Pipin, aku dari Kimia 23 Suaraku Sopran dan diamanahi di pengurusan itu jadi staff kepelatihan Jago nih guys, soalnya nyanyi-nyanyi Selamat datang nih sebelumnya di CC Podcast episode pertama Bintang tamu perdana ya Thank you, thank you Oke, terus gimana nih kabarnya? Kan lagi UTS ya, udah pingsan nggak? Udah nggak kuat Aku sih udah nggak pengen mikirin ya yaudahlah Ya udah lewat aja Yang penting kerjain, lupakan gitu ya Emang itu kan pedomannya Oke, kita mau kembali ke topik yang akan dibahas hari ini nih Aku mau nanya dong sama Wafa dan Pipin Kenapa sih memilih paduan suara sebagai tempat kalian berkembang Dan memilih CC sebagai media berkembangnya? Aku dulu ya Kalau dari aku, karena aku itu dari SMP sama SMA itu udah ikut paduan suara kan Tapi cuma kayak paduan suara yang biasa gitu Nggak sampai kayak konser-konser segala macem Jadi cuma lebih ke arah tugas-tugas kayak waktu pacara sama job Kalau misalnya ada ibadah gitu kan Nah, jadi waktu kuliah ini pengen masuk CC Soalnya kayak biar ilmuku tuh semakin nambah gitu loh Karena kan kalau misalnya kayak di sekolah gitu cuma terbatas gitu kan ilmunya Makanya masuk CC Supaya ilmu-ilmunya itu yang didapet bisa lebih banyak lagi Dan bisa bermanfaat lagi ke depannya Oke, kalau dari Wafa nih Kalau aku mungkin agak beda dari Pipin ya Soalnya kalau Pipin kan udah ada basicnya Terus juga dia udah sering ikut paduan suara Kalau aku enggak Sebenarnya aku nggak punya background pernah nyanyi atau apapun itu Tapi di kuliah ini kan sebenarnya kita tuh punya kebebasan untuk milih kita aktif di mana Nah, aku tuh pada saat masuk kuliah pengen aktif di sesuatu yang sebenarnya aku pengen Cuman nggak pernah dilakuin gitu Jadi kebetulan paduan suara tuh sebenarnya aku tuh lebih fokusnya aku pengen aktif di nyanyi Tapi aku bingung nih mau join ke paduan suara atau ke band Tapi kalau join ke band kan nanti bisa jadinya aku nggak fokus di nyanyinya Tapi malah ntar di alat musik atau apapun itu Jadinya aku kayaknya kalau misalkan aku mau ngembangin vokal atau nyanyi aku kayaknya ke paduan suara Jadinya aku join paduan suara gitu sih Oke, dan memilih CC nih ya kenapa tuh? Soalnya satu, masih satu fakultas atau gimana? Iya, karena jadi lebih dekat aja gitu Kebetulan kan si sekretariatnya juga ada di gedung fakultas MIPA juga Jadinya ketika emang ada apa-apa dekat gitu untuk kumpul-kumpul dan sebagainya gitu Oke, jadi begitu Kalau dulu kan sebelum masuk CC berarti kan mengalami sesi audisi dan interview ya Gimana sih menurut kalian pandangan yang sudah kalian alami selama audisi dan interview itu? Kalau aku waktu interview tuh benernya takut sih Di awal udah kayak takut gitu, bisa gak ya masuk ke CC gitu Kayak, ih tapi kayaknya temen-temenku lain yang masuk deh Soalnya kan suara mereka tuh lebih bagus-bagus gitu kan Nah ternyata waktu interview itu seru sama kakaknya tuh diajak ngobrol Itu seru-seru, terus kayak di selimurin Anggapannya di selimurin tuh kayak dihibur gitu loh biar gak usah Gak usah tegang gitu Tapi memang waktu audisi tuh karena gugup kali ya kan harus Biar suaranya bisa keluar gitu juga kan Itu lebih takut gitu Tapi untungnya bisa ngejalanin sampai selesai audisinya Oke, kalau dari Wafa nih? Kalau aku mungkin beda juga dari Pimpin Bukan aku pengen beda terus dari Pimpin ya Cuman emang karena mungkin basic akunnya gak punya apa-apa Dinyanyi gitu Jadi ketika emang ikut audisi CC pun gak berharap keterima juga Dan ketika emang udah audisi dan lain yaudahlah nanti tulis aja Keterima ya syukur kalau enggak pun yaudah gak apa-apa gitu Kayak yang tadi aja kalau UTS udah lakuin udah gitu lupain aja Itu kayak udah jadi mindset hidup gitu kayaknya Iya biar gak ngestres sebenernya Oke, kan berarti sudah melakukan audisi dan interview juga berarti kan sudah keterima nih sekarang ya Dulu gimana sih rasanya waktu ngeliat nama kalian di postingan IGCC itu Oh keterima nih as expected atau unexpected atau gimana? Lega sih Lega? Lega sih Kayak udah takut aduh keterima gak ya Kalau gak keterima terus Ya beneran ya gak apa-apa sih kalau gak keterima Tapi kan kayak ada keinginan supaya bisa keterima Supaya bisa nambah teman-teman dari prodi lain Kan kalau misalnya waktu ospek fakultas kan ya ketemu teman-teman lain Tapi kan gak se-intensi tuh kan Gak yang bisa kumpul-kumpul di sekretnya CC atau gimana Bener-bener Ya gini ya kayak wih lega gitu Kalau Walfa nih berarti kan unexpected kan Ya kaget Ini juga luarnya kaget Tapi kaget terus setelah itu langsung mempertanyakan sih kalau gitu Emang suruh aku bagus sih Emang gue bisa nyanyi ya Kok gitu sih? Jadi kaget sendiri gitu Tapi pada akhirnya aku belajar bahwa Kadang gak harus bagus dulu untuk mulai sesuatu sih Karena kan siapa tau Orang yang ngaudisi kita pun tau Ini orang mau berusaha atau belajar atau gak gitu Pasti tau Oke Oke Kan kalian sudah tergabung di CC lama nih Walfa udah 2 tahun Pimpin udah setahunan ya kan Ada apa aja sih ilmu yang sudah kalian dapatkan selama menjadi anggota CC? Banyak sih ilmu yang didapatin waktu udah jadi anggota CC Kayak lebih paham tentang baca partitur gitu kan Karena paduan suara kan pasti ketemu partitur terus kan Itu cara baca partitur, note balok itu lebih paham lagi Terus kayak ketukan, tempo, segala macem itu Kayak bisa pahamnya lebih mudah gitu kan Terus aku kan juga dari awal kan gak bisa main alat musik kayak keyboard gitu Karena aku gak tau chord-chord gitu kan Nah karena aku masuk CC Jadi aku bisa belajar sama temen-temen yang lain Kayak cara main chord ini tuh kayak gini Terus kalau misalnya oktavenya naik itu kayak gini Jadi banyak ya ilmu-ilmu baru yang dapat gitu Banyak Sebenernya kalau ilmu sebenernya sama karena kan sebenernya Ngomongin vokal paduan suara kan ya gak jauh dari note balok, note angkat Terus juga dan lain-lain Cuma kalau misalkan yang terasa banget di aku tuh Aku tuh jadi jauh lebih bisa Aku bukan perfect pitch yang bisa tau ini nadanya apa Tapi ketika emang ada sesuatu dibunyiin tuh bisa langsung ngikutin aja gitu Oh berarti hearingnya jadi lebih bagus gitu ya Jauh lebih peka aja gitu Dan ketika emang ada orang nyanyi dan off dari nadanya tuh ngerasa gitu Padahal dulu kayaknya gak pernah ngerasa deh kalau orang nyanyinya off Sekarang lebih peka gitu ya Terus kalau tadi kan aku nanya ilmu-ilmu yang didapet nih Kalau selain ilmu tuh ada gak sih pengalaman-pengalaman yang sudah kalian dapatkan selama jadi anggota cece? Pengalaman konser sih Iya konser Sama aku pun Soalnya kan aku juga dari sekolah kan gak pernah konser-konser gitu kan Jadi kayak suatu kebanggaan sendiri bisa ikut konser yang bisa dilihat sama keluarga sama temen-temen itu bener-bener kayak Wih bisa konser juga ternyata Gimana tuh rasanya kayak excited atau gimana? Emang waktu latihan tuh emang kayak aduh capek tiap hari latihan-latihan Tapi kayak kebayarkan semua gitu lah waktu kayak konser Terus tampilnya tuh bener-bener semuanya bagus dari awal sampai akhir gak ngecewakan Jadi kayak wih perjuangan selama sekian bulan ini udah terselesaikan dan sangat-sangat membanggakan gitu Kalau Walfani? Sebenernya sama sih Karena cc kan sebenernya prokertahunannya tuh ya konser tadi Dimana tiap ada angkatan baru ada konser gitu Dan itu pengalaman yang aku kira bakal dapet capeknya doang Karena emang latihannya ya kayak tadi Pimpin bilang capek banget, malas banget, pengen udahan di ternyata Iya tiap hari gitu ya Tapi at the end waktu emang udah konser dan ketika kita ngeliat orang tepuk tangan kita biasanya itu Itu press aja kayak gak bisa didapet Kalau misalkan kayaknya konser Iya gak bakal bisa didapet gitu, beda aja gitu Itu cuma udah bisa dapet di konserin doang sih Oke, kan tadi udah bahas soal konser menyanyi-menyanyi nih Ada gak sih pengalaman-pengalaman seru lainnya yang bukan nyanyi ini selama kalian menjadi anggota ceci? Pengalaman lainnya yang seru pas lagi jadi anggota ceci? Semuanya seru sih gak? Boleh dong diceritain apa tuh? Semuanya seru sih kayak meskipun bukan yang proker yang gimana-gimana Tapi misal kayak kita lagi jam kosong nih, jam-jam nanggung Biasanya kan kuliah ada yang jamnya nanggung cuma satu SKS gitu-gitu kan Itu kalau pas lagi main ke secret tuh ada yang lain-lain Terus jadi bisa cerita-cerita, bisa cerita-cerita Jadi gak yang membosankan gitu loh Kayak kadang ada cuma jam segini terus harus pulang dulu nanti Jadi kita punya kayak rumah kedua gitu loh di kampus Supaya biar kita bisa ngisi waktu luangnya kita Kalau Ova nih? Kan kalau tadi mungkin pimpin tuh lebih ke benefit kalau misalkan kamennya Kayak jadi kita punya rumah kedua Jadi ketika ada jam-jam kosong yang nanggung Itu bisa nunggu di sekret Cuman kalau misalkan spesifiknya Kan ceci juga sebenarnya gak cuma nyanyi doang Ada kayak diklat, terus juga ada ceci ov, ceci birthday Dan sebenarnya masih banyak lagi Cuman aku gak bisa nyebutin semua Aku lupa sebenarnya Jadi kalau untuk aku sih terutama diklat Itu kan pengalaman ceci yang sebenarnya gak nyanyi Jadi ketika emang ada anggota baru Terus ada acara nanti kita ke vila gitu biasanya untuk bonding dan semacamnya Sebenarnya ini tuh acara yang paling seru Karena aku pun gak berit hamis kalau misalkan diklat selalu ikut Meskipun aku udah bukan jadi angkatan baru yang harusnya bonding Cuman somehow seneng aja gitu ketika kenal anak-anak baru yang baru masuk gitu Tapi untuk anak baru sebenarnya aku pun ngerasain ketika diklat tuh apakah nanti bakal dimarah-marahin atau gimana ya Apakah nanti bakal jadi mencekam gitu kayak ospek-ospek yang dihukum ini dihukum itu Sejujurnya enggak, diklat tuh lebih kayak yaudah main aja sih Lebih kenal sama kakak tingkat-kakak tingkat pengurus dan juga yang bukan pengurus Lebih saling kenal aja gitu jadinya nanti kita Yang tadi Pimpin bilang ketika kita di sekret tuh udah gak canggung Karena udah kumpuli diklat-klat itu Ya mungkin ada beberapa evaluasi Tapi itu pun gak yang dimarahin dihukum Sampai harus jalan Joko atau gimana Cuman kayak dikasih tau doang Jangan kayak gitu ya gitu-gitu doang Tapi biasanya fun sih karena kan biasanya dua hari Biasanya dua hari terus malam dan gak kerasa lagi Kayaknya seluruh banget Iya kan bener banget Diklat tuh salah satu broker terseru Tadi kan juga disebut nih CCOV ya CCOV boleh dijelasin apa sih itu CCOV? CCOV itu sebenarnya singkatan kan CC on vacation Ya vacation itu kan jalan-jalan aja Jadi kadang ada broker Aku ini keanggotaan harusnya Prokernya dari keanggotaan Di mana kita anak-anak CC itu Dikumpulin aja kita main bareng-bareng Healing bareng ya Refreshing Dan ada nyanyi-nyanyinya itu guys sumpah Ya udah main aja Main aja seru-seruan aja Gitu Kalau misalkan buat orang yang intro Begitu introversi yang gak punya temen gitu Introversi gak punya temen beda ya Jadi gak punya temen gitu Terus kayak gak punya temen main Nah CC itu ngadain itu untuk Kayak ngajak ayo main aja bersama kita gitu Kayak kami yang gak melihat temen Oh bener Kita jalan-jalan Abis UTS gitu biasanya Terus Selama menjadi anggota CC Ada gak sih keluh kesah kalian Yang ingin kalian sampaikan gitu Keluh kesah Apa ya keluh kesah sih Mungkin lebih ke ini sih Sejauh ini Yang capek-capek yang bener-bener bikin stress tuh lebih ke Ini sih kalo misalnya Lagi latihan kayak ada konser gitu sih Lebih ke situnya Karena kan harus bagi waktu Dan latihannya tuh gak bentar Gak kayak cuma satu jam gitu kan Itu sih yang lebih yang kayak Aduh capek banget Tapi sejauh ini yang lainnya tuh seru Kayak acara-acara broker-broker tuh Bener-bener seru-seru gitu Terus kayak meskipun rapat tuh Tetep gak rapat yang bener-bener Kaku gitu ya Gak bener-bener rapatnya ya udah Santai aja gak yang harus Seformal itu gitu Kalo Levan nih ada gak Sama sih sebenernya Kalo misalkan kulakasa Ya tadi Kalo misalkan latihan Kulakasanya kayaknya capek basically Capek itu normal ya Tapi Kan kayak aku bilang sebelumnya Itu tuh kebayar kok gitu Dengan Perasaan dimana kita beres tampil di panggung tuh Somehow kulakasa itu tuh jadi gak berarti gitu Dibanding rasa seneng yang kita dapet Jadi Mungkin itu sama Dan Ya tadi juga nyambung dari Pipin Kalo rapat-rapat Ya bener rapat-rapat pun sebenernya santai Gak yang formal banget gitu Dan Setauku kalo misalkan untuk rapat bulanan tuh bahkan Gak bakal di malam hari Setauku sore Sore paling-paling Paling malam tuh sampe jam 6 mungkin ya Jamnya tuh udah harus selesai gitu Dan Isi nyerapannya tuh gak yang sampe dimorah-morahin gitu Cuman kayak kalo misalkan emang Ada beberapa program kerja yang emang Terlena atau gak jalan-jalan Mungkin lebih dikerasin kayak Kok gini terus sih progresnya gimana sih Mungkin agak kerasnya disitu Tapi Kalo misalkan kita ngejalanin rapat Ini kan ngejalanin rapat kalo misalkan kita pengurus ya Dengan baik sebenernya aman-aman aja Bahkan bisa cepet gitu Oh ya udah aman lanjut Aman lanjut gitu doang Oke Begitu ya Jadi CC tuh Fleksibel orang-orangnya Jadi gak kaku-kaku gitu guys Terus Masuk ke beberapa pertanyaan terakhir mungkin ya Kalo misalkan Ada temen-temen kalian yang pengen Ikut kompetisi atau konser gitu bisa gak sih? Bisa Bisa banget Tapi ya mungkin gak Gak Sebenernya Bisa aja Bahkan Sebenernya kan Nanti juga Aduh banyak ngomong sebenernya lagi Cuman Ini bisa dibenerin aja Tapi kalo aku salah Karena aku takutnya udah lupa Jadi Untuk CC tuh kan ada opreknya kan Yang mana udah berakhir sebenernya sekarang Cuman Kalo misalkan ketika nanti Kalo konser Setahu aku Itu gak bisa Harus melalui dari oprek dulu Ngejalanin Sampai latihan-latihan dulu Nanti konser Tapi kalo misalkan untuk kompetisi Setahu aku Biasanya CC ngebuka Peluang untuk yang Bahkan di luar anggota itu Jadi Kalo misalnya Yang waktu Kompetisi-kompetisi Itu bakal ada Pengumumannya sendiri Dan itu bisa diikutin Sama Temen-temen yang Bukan dari CC Gitu Bisa dari Temen-temen yang lain Ih Mau kompetisi nih Mau ikut Bener-bener Dan nanti Nambahin juga Yang udah ikut Dari kompetisi Nanti auto Jadi anggota CC juga Sebenernya Oh gitu Jadi open recruitment Tapi beda Beda jalur Jalur Kaya kuliah aja Maksudnya Jalur undangan Kompetisi Terus Kalo deket-deket ini Ada gak sih Rencana CC Waduh Manggil Kak nih Ada gak sih Waf dan Pipin Rencana CC untuk Mengikuti Kompetisi Ada Sepil dong Ada Pastinya Kompetisi Kamu aja gak sih Untuk Abis ini tuh Bakal ada Ikut Kompetisi Karena Emang Kompetisi ini Tiap tahun Dan pasti Dari CC kan Berusaha Berusaha banget Berusaha banget buat Ngikutin kan Biar Kita menambah pengalaman juga Kan Abis ini Bakal anda Ikut Wah Kemana Itu bakal ikut Jadi Buat temen-temen Yang lain tuh Kalo misalnya mau ikut Ikut aja Karena emang Meskipun capek Nanti bakal Bener-bener kebayar Berwaktu Kalian udah Kompetisi Oke Satu pertanyaan terakhir Ada gak sih Pesan-pesan Pesan-kesan buat Adik-adik barunya ini Kalo diraku Santai aja udah Santai aja Santai tapi At some point udah ngeremehin ya Dalam artian Ya emang santai Emang seru kok sebenernya Ini jujur ya Emang seru Dalam artian mereka pun Ya yang kayak Kalian baru gitu Dengan cutting-cutting Yang sudah jauh-jauh Lebih baik gitu Dalam bernyanyi Gak bakal yang ngejudge Ini suara gue jelek gak bakal Tapi bakal ngebimbing juga Jadi santai aja Tapi dengan Concern Kalo kalian pun Emang mau belajar Jangan santai-santai Tapi kalian tuh ngeremehin gitu Karena nanti Kasian ke temen-temen kalian Yang berusaha Jadinya kan Kalo penuh-penuh itu harus selaras ya Ketika kalian nyantai Tapi kalian nyepelein Kasian temen kalian yang nyantai Tapi mau belajar gitu Jadi Santai tapi ya Tetep ada Serius gitu ya Ya ada Dorongan untuk belajar aja sih Oke Kalo Pimpin Kalo Dari aku Lebih pesen-pesennya itu Sama kayak Kak Bava Dibawa santai aja Tapi Juga gak ngeremehin Kayak Aduh apa sih Yaudah lah gak usah Jangan Karena Sebenernya Tiap kali ada kita kumpul Atau apa itu Mungkin bakal ada Progression tertentu gitu loh Yang Bisa kita dapet Jadi gak Bener-bener kayak Alah apa sih udah Gak usah paling gitu-gitu Jadi Ada yang kayak Tiba-tiba Bahas ini Kita mau ngapain Mau ngapain tuh Bakal ada gitu Dan juga Ini Apa Lebih bisa manage waktunya Karena Emang rata-rata kan Kalo misalnya Latihan Kalo misalnya mau ikut konser gitu-gitu Kan latihannya bakal malem ya Itu Mungkin bisa dilebih Belajar manage waktu juga Oke Jadi Begitu ya temen-temen Kalo bisa aku tarik kesimpulan nih Scientific Coquire itu Tempat temen-temen Gak cuman bisa nyanyi aja Bisa bermusik aja Tapi Kita juga bisa bonding bareng Jalan-jalan bareng Punya ilmu organisasi juga gitu Jadi Tunggu apa lagi Jadilah Anggota Scientific Coquire selanjutnya Hahaha Jadi Hahaha Jadi mungkin Cukup sampai sini aja Podcast kita kali ini Terima kasih sama Wafa dan Pipin Karena sudah Meluangkan waktu untuk Ngomong cantik dan ganteng sama aku weh Hahaha Oke Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye guys Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya